Intro Perusahaan roda 2 asal Cina, Lexmoto resmi meluncurkan LXR125 baru untuk konsumen di Eropa. Motor yang berangkat dari segmen sport tersebut memiliki tampilan gagah layaknya Muge, namun harganya masih terbilang cukup murah. LXR125 baru masih mempertahankan desain versi sebelumnya, yakni berdimensi bongsor dengan aksen mematah di sejumlah bagian. Sedangkan rangkanya menggunakan teralis ringan yang dibuat agak samar. Alias tak terlalu mencolok. Bukan hanya tampilan, fitur yang tertanam di LXR125 baru juga patut dibanggakan. Misalnya, pabrik telah membekalinya dengan layar TFT canggih yang memuat banyak informasi seputar kendaraan. Selain itu, sistem pencahayaannya juga sudah menganut jenis LED. Beralih ke bagian dapur pacu, LXMoto menanamkan mesin 125 sisi dengan sistem pendingin cairan di tubuh kendaraan tersebut. Sedangkan transmisinya manual 6 percepatan dengan rasio kompresi 12,0 banding 1 dan batas kecepatan maksimum 110 km per jam. Berbeda dengan versi sebelumnya, LXR125 baru menggunakan standar mesin Euro 5 yang diklaim lebih ramah lingkungan. LexMotor sendiri menjual LXR125 baru melalui dua varian yang berbeda, yaitu standar dengan harga 2.199 Euro atau sekitar 38 juta rupiah, dan SE yang dibanderol 10 juta rupiah lebih mahal. Perbedaan keduanya terletak pada merek suspensi yang digunakan. Saat ini, untuk sementara motor tersebut hanya dijual di kawasan Eropa. Belum ada kabar mengenai kapan unitnya masuk ke Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!